Halo sobat, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Advance Ketsa 3 belum lama ini resmi meluncur di Indonesia. Perangkat tablet ini diklaim cocok untuk berbagai keperluan dari kerja hingga hiburan. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Advance Ketsa 3. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain sederhana. Advance Ketsa 3 tampil sebagai tablet yang ditunjukkan untuk orientasi horizontal. Hal ini terlihat melalui penempatan kamera depan yang disematkan di tepi bodi. Bukan itu saja, kamera belakangnya juga dibenamkan di bagian atas bodi dalam posisi landscape. Disematkan pula logo Advan di tengah-tengah bodi. Bisa dibilang desain yang diadopsi oleh tablet ini nampak sederhana. Tablet lokal ini punya dimensi 241,6 x 160,4 x 9,6 mm dan punya berat 557 gram. Dimensinya sudah pas untuk sebuah tablet dan bobotnya pun tidak begitu berat. Kedua, performa handal. Di sektor dapur pacu, Advance Ketsa 3 dibekali performa yang mumpuni dibanding pendahulunya. Tablet ini diotaki chipset Unisoc Tiger T606 berfabrikasi 12nm. Chip Octa-Core ini mampu berakselerasi hingga kecepatan 1,6 GHz. Didukung pula oleh GPU Mali-G57MP1 untuk memenuhi kebutuhan olah grafis. Menurut pengujian benchmark yang dilakukan oleh tim Jagat Review, tablet ini mendapatkan skor AnTuTu 9 sekitar 219.000 poin. Saat diuji memainkan beberapa game berat, tablet ini bisa menjalankannya dengan cukup lancar. Dipakai main Mobile Legends di setting grafis ultra dengan frame rate super, tablet ini mampu menjalankan game tersebut dengan sangat lancar. Lalu dipakai untuk main Genshin Impact di setting lowest 60fps, tablet ini masih sanggup menjalankan game tersebut di 25-30an fps. Performanya terbilang cukup stabil, gamenya masih nyaman dimainkan. Ketiga, memori lega. Tak cuma performanya yang mumpuni, Advance Ketsa 3 juga dibekali memori yang terbilang cukup lega di kelas harganya. Tablet ini dibekali memori RAM 6GB dengan memori internal sebesar 128GB. Menariknya, sobat masih bisa memperluas kapasitas memorinya dengan slot microSD, mendukung APU 512GB. Dengan begitu, ruang penyimpanan yang dimiliki bisa lebih lega dan performanya jadi lebih optimal. Keempat, aksesoris lengkap. Belebihan selanjutnya dari Advance Ketsa 3 adalah kelengkapan aksesorisnya. Meski fungsi utamanya adalah sebagai sebuah tablet, sobat bisa mengubahnya menjadi sebuah laptop mini dengan menggunakan keyboard cache. Selain itu, tablet ini juga dibekali aksesori lain yang tidak kalah penting, yaitu stylus. Jadi, sobat bisa memanfaatkannya untuk mencatat, menggambar, atau menandai hal-hal penting saat sedang membaca atau presentasi. Hal yang membuatnya lebih menarik adalah kedua aksesori tersebut sudah include di dalam paket penjualan. Hal ini membuat harga tablet ini jadi terkesan sangat terjangkau. Kelima, antarmuka bersih. Di bagian software, Advance Ketsa 3 menjalankan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka yang bersih. OS tablet ini bebas dari bloatware dan iklan. Dengan demikian, penggunaan tablet ini akan jadi terasa lebih lancar dan gesit. Karena sistemnya tidak perlu bekerja terlalu keras untuk segedar pengoperasian biasa. Navigasi yang dilakukan pun jadi lebih lancar dan responsif. Kapasitas memori yang dimilikinya pun jadi lebih lega karena tidak habis oleh sistem bawaan. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Advance Ketsa 3 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja kaitu? Pertama, pengisian daya lamban. Meskipun dibekali baterai yang cukup besar, sayangnya Advance Ketsa 3 tidak dibekali fitur pengisian daya cepat. Tablet ini hanya dibekali pengisian daya 10W saja. Hal ini tentu membuat proses pengisian dayanya akan sangat lama. Berdasarkan pengisian dari channel Jakart Review, untuk mengisi baterai hingga penuh butuh waktu sekitar 3 jam 52 menit. Jadi, proses isi ulang baterainya tergolong lambat sekali. Kedua, kamera biasa saja. Kualitas kamera Advance Ketsa 3 masih tergolong biasa saja. Di bagian belakang, tablet ini hanya mengandalkan satu kamera utama beresolusi 8MP. Kamera tersebut hanya didukung fitur autofocus untuk membantu mendeteksi objek di depannya. Untuk perekaman videonya, tablet ini bisa merekam hingga kualitas 1080p 30fps. Kualitas videonya sudah cukup baik, dengan catatan harus dalam kondisi pencahayaan yang baik juga. Secara keseluruhan, kemampuan kamera belakangnya memang tergolong biasa saja. Untuk kualitas kamera di depannya juga tidak terlalu memuaskan. Resolusinya hanya 5MP dengan dukungan fixed focus. Sedangkan untuk perekaman video, mentok di resolusi 720p 30fps saja. Ketiga, resolusi layar rendah. Walaupun Advance Ketsa 3 dibekali layar yang cukup luas, tapi sayang resolusinya masih terbilang rendah. Layar tablet ini mendukung resolusi HD+. Tablet ini juga kurang cocok digunakan di luar ruangan, karena hanya mendukung kecerahan hingga 290 nits. Sehingga ketika digunakan di luar ruangan, sobat akan kesulitan menatap konten di layar karena pantulan sinar matahari. Keempat, sensor minim. Kekurangan terakhir dari Advance Ketsa 3 yaitu dukungan sensor yang minim. Tablet ini memiliki sensor yang sangat minim yaitu hanya akselerometer saja. Sensor giroskop tidak ada, light sensor tidak ada, sensor-sensor lain pun tidak ada. Tablet ini pun tidak cocok untuk dipakai map. Memang bisa membuka aplikasi Google Maps, tapi arah-arahnya tidak begitu akurat. Jadi tablet ini kurang pas untuk dijadikan petunjuk arah. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Advance Ketsa 3, maka sobat bisa memutuskan apakah tablet ini layak dibeli atau tidak. Bagi sobat yang tertarik untuk memiliki tablet Advance 1 ini, silakan cek kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. semoga bermanfaat. Dan saya Admin Grekopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye.